Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello students, how are you today? I hope you are fine and healthy Baik anak-anakku kelas 6 Untuk materi SBDP hari ini adalah Batik Sibori Seperti apa ya batik Sibori itu? Yuk simak penjelasan ustada Sibori merupakan istilah Jepang Untuk teknik mewarnai kain Dengan cara dilipat, diikat, ataupun disimpul Ada juga yang berpendapat bahwa Sibori berasal dari Jepang Dimana sebuah pola pada kain diciptakan Melalui proses penjelupan pada pewarna Sibori dikenal dunia barat dengan sebutan taidai Ada banyak teknik dalam Sibori Dan setiap teknik menghasilkan pola yang berbeda Ada beberapa teknik dalam pewarnaan Sibori Yang pertama, Kanoko Sibori Pada teknik ini, kain diikat dengan benang secara acak Atau dilipat terlebih dahulu baru diikat Teknik yang kedua adalah Miura Sibori Dengan teknik ini, caranya mengikat dengan benang pada bagian kain yang diinginkan Tanpa perlu menyeragamkan bentuk Yang ketiga, Arashi Sibori Pada teknik ini, melilitkan kain pada sebatang pipa secara diagonal Teknik yang keempat, Itajime Sibori Pada teknik ini, kain dijepit di antara dua potong kayu Lalu diikat dengan tali atau benang Kelima, Kumo Sibori Pada teknik ini, bagian tertentu dari kain dilipat kemudian diikat dengan benang Dan yang keenam, Nui Sibori Pada Nui Sibori ini, menggunakan pola jahitan tertentu yang dilakukan seirama pada beberapa bagian kain Nah, dari beberapa teknik ini, Ustada akan mempraktikan salah satunya Yaitu teknik Kumo Sibori Di mana bagian tertentu dari kain dilipat kemudian diikat dengan benang atau karet Nah, sekarang perhatikan tutorial membuat batik Sibori berikut ini Terima kasih telah menonton! Yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat lipatan dasar Seperti ini lipatannya Terima kasih telah menonton! Jika lipatan dasar sudah jadi, kita bentuk pola persegi panjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bentuk pola yang kedua, yaitu pola segitiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, masukkan masing-masing warna pada wadah plastik yang sudah tersedia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuangkan air panas sedikit saja untuk melarutkan warna-warna tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baru-baru-baru Kemudian, tambahkan air biasa Cukupnya Jangan terlalu banyak ya Agar pewarnanya pekat Lalu larutkan serbuk berwarna putih dengan air panas sedikit saja Kemudian tambahkan air biasa secukupnya Pakailah sarung tangan sebelum proses pencelupan Agar tangan tidak terkena pewarna kain Oke selanjutnya kain celupkan pada larutan yang bening tadi Sedikit saja ya Kemudian celupkan lagi ke warna yang kalian kehendaki Terima kasih telah menonton! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh